Muhammad Muhsin, selaku pemateri pada malam hari ini. Puji syukur kita, marilah diaturkan kepada Allah SWT yang mana berkat nikmat beliau, kita pada malam hari ini bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, kita harturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan perjuangan beliau, kita bisa mengenal kedamaian, ketentraman dengan adanya agama Islam. Langsung saja, untuk kajian pada malam hari ini adalah tentang investasi dengan tema saatnya mahasiswa milenial berinvestasi. Namun, sebelum kajian ini dimulai saya persilahkan untuk Ketua Umum HMI Cabang Jimar Komisar Al-Fatih untuk menyampaikan beberapa kata pada kajian malam hari ini. Untuk Saudara Ahmad Rofiki, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya menghati Komisar Al-Fatih dan yang paling saya hormati adalah pemateri Ahmad Muhsin Terima kasih sudah berkenan mas di kajian di Komisar Al-Fatih berkenan dengan investasi Teman-teman yang berbahagia Tidak banyak sih yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sambutan ini Tapi ada satu catatan dari David Harvey di Capitalism of War Kemarin dijelaskan bahwa kapitalisme itu adalah gerak-gerik yang hari ini mencengkram dunia global Dan disana ada satu catatan juga di Federal Paper bahwa orang hari ini berbondong-bondong untuk mengkuseksikan soal ekonomi bagaimana kesejahteraan itu hari ini dimaknai dalam tanda kutip kekayaan rumah bertingkat lalu punya mobil dan sebagainya kompensasi yang akan didapatkan adalah bagaimana mereka dapat melakukan keberusahaan yang dalam hal ini mungkin salah satunya soal investasi Tapi yang saya inginkan adalah bagaimana negasi-negasi soal kapitalisme itu tidak serta-merta meminggirkan atau mengalienasi kesejahteraan sosial yang hari ini banyak diterima oleh orang-orang terdampak pandemi karena ini kan lagi masa-masa pandemi terutama kan dan juga teman-teman maka dari itu salah satu hal yang dapat kita perbaiki di tengah banyaknya PHK juga orang-orang kehilangan lahan-lahan pekerjaan dan sebagainya mungkin salah satunya dengan investasi nah investasi yang seperti apa dan sebagainya nanti mungkin mas mungkin bisa menjelaskan kepada kami juga kepada anggota dan keluarga besar HMI untuk sharing-sharing dan bertanya soal mungkin hanya itu sih yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudara Dini Duhiki atas penyampaiannya langsung saja untuk kajian pada malam hari ini saya perserahkan kepada saudara ataupun kekak tidak Muhammad Musin kepada kakak Musin dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puja dan puji syukur atas keadaan Allah SWT yang menunjukkan hidupnya kita bisa berkumpul pada kajian di Pasar Modal pada malam hari ini Sarawat serta salam kita curahkan juga yang mana berkat beliau lah kita bisa ke zaman yang terang dan terang ini dan berkat beliau lah kita diajarkan bagaimana ketika kita dalam masa muda harus tahu akan yang namanya ilmu baik ilmu mengenai ilmu agama ilmu ekonomi dan ilmu segalanya yang bisa memantarkan kita agar menjadi manusia yang bermanfaat yang saya hormati ketua umum HMI cabang Al-Fatih dan juga yang saya hormati kepada teman-teman mahasiswa HMI yang sudah berkenan ikut pada acara kajian pada malam hari ini sebelumnya saya apresiasi banget kepada teman-teman mahasiswa ini yang mana walaupun di malam hari ini selainnya weekend atau di malam minggu yang mana lainnya banyak masih asik dengan masa mudanya masih asik dengan zona nyamannya mungkin ada yang sekarang lagi dinner ataupun ngedate sama pasangannya tapi kalian tetap membagi waktu kalian untuk tetap mencari ilmu ini yang saya apresiasi banget ya dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun kepada HMI yang ke-74 ya kalau tidak salah semoga HMI selalu jaya dan selalu menciptakan kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara amin 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 oke saat ini kita langsung masuk ke materi ya yang mana malam ini kita akan istilahnya kita sharing aja nanti saya akan nyampe saya berharap teman-teman benar-benar kalau misalnya kalian gak tahu harap jangan sungkan-sungkan tanya kalau misalnya kalian nanti saya gak bisa jawab karena saya tahu kalian tuh pasti masih muda masih banyak ingin ditanyakan mau gak mau main-main ke rumah kemarin juga Mas Kusairi sama Mas Habib juga main ke rumah jadi gak usah semangsungkan ya oke jadi cerdas investasi di pasar modal sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu pasar modal teman-teman gak tahu ini mas oke oke kita cari penelitian dulu apa sih pasar modal ini yang jalankan PPT-nya Mas Kusairi ya oke kita next ya Mas ya oke sebelumnya saya tanya dulu apa yang teman-teman kira-kira yang orang lain tahu biar cepat kaya gimana sih caranya cepat kaya apakah bener menjadi pengusaha kita bisa jadi orang yang kaya raya ataupun menikah dengan orang kaya atau punya tabungan emas dan tanah kalau teman-teman sendiri lebih sepakat yang mana ini nomor tiga Mas oke ada yang sepakat nomor tiga ada yang nomor dua oke kalau misalnya kita menunjukkan kalau kita laki-laki itu yang nomor satu sama tiga tapi kalau buat perempuan mungkin nomor dua ya itu pak itu harusnya oke jadi kebanyakan orang yang ingin cepat kaya itu salah satunya menjadi pengusaha kita tahu kalau gak ada ceritanya kalau kita jadi pengusaha itu bakal gak punya istilahnya kita kekurangan pasti yang terasa seorang pengusaha itu pasti sudah punya pendapatan yang tetap atau istilahnya punya dana yang lebih berkat hasil entrepreneur-nya ada juga menikah dengan orang kaya ada juga yang punya tabungan emas dan tanah punya tabungan emas dan tanah itu kan istilahnya kita menaruh misalnya kita punya uang lebih kita taruhkan tapi kita gunakan untuk masa yang akan datang itu yang dinamakan nanti investasi nah kita saat ini kita akan bahas mengenai investasi di pasar modal oke next oke sebelumnya pengertian di pasar modal apa sih pengertian pasar modal itu jadi pasar modal kalau kita tahu kalau teman-teman tahu di Jember itu ada namanya pasar tanjung yang mana kalau misalnya pasar tanjung ini kan tempat jual beli sayur lah sedangkan di pasar modal itu tempat jualnya perusahaan efek jadi disitu mempertemukan antara pemodal orang yang punya kelebihan dana yang mana dananya itu akan ditaruhkan atau diinvestasikan atau diberikan kepada perusahaan ataupun pemerintah jadi itu kayaknya perlu di next slide jadi ini misalnya contohnya nih contohnya nih misalnya seorang pemodal akan menerapkan dananya baik itu ke pemerintah ataupun ke perusahaan kalau pemerintah ini misalnya nih pemerintah bakal bangun infrastruktur dia membuat jalan tol tapi pemerintah gak bisa kan mengandalkan dana APBN aja salah satunya yaitu menggunakan membutuhkan dana dari orang yang punya kelebih dana atau si pemodal ataupun perusahaan perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya untuk proyeksi-proyeksinya jadi dia butuh seorang pemodal yang mana nanti membantu perusahaan yang akan menambah modal perusahaan untuk berkembangnya perusahaan di yang masa akan datang dan disini tempat pertukaran antara bertemunya antara seorang pemodal ataupun perusahaan ataupun pemerintah seperti itu jadi istilahnya kalau di pasar Tanjung itu tempat jual belinya sayur yang mempertemukan antara pedagan sayur dengan orang yang membutuhkan sayuran seperti itu oke kita next kita harus tahu tapi dulu lembaga pengelola pasar modal kalau di pasar Tanjung itu kan ada namanya dinas pasar yang mana dia akan mengatur jual belinya mungkin tempatnya dimana syaratnya seperti apa tapi kalau di pasar modal itu adanya IDX dan OJK apa sih IDX IDX itu kalau misalnya namanya bursa efek bursa efek Indonesia ini seperti perusahaan lembaga yang memang mengatur jual belinya saham atau surat efek jadi misalnya ini tadi pemodal ingin menaruhkan wangnya ke pemerintah untuk agar dikelola nah itu yang menampilkan peraturannya seperti apa apa aja persyaratan itu IDX seperti itu dan disini ada juga OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang mana dia itu yang akan mengawasi secara langsung apakah perusahaan yang terdaftar di bursa efek ataupun perusahaan yang melakukan penjual belinya efek itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan secara legal jadi kan banyak ini saat ini investasi-investasi ilegal dan itu yang mengatur OJK contoh seperti kasus Jebas Raya kasus Asabri itu yang mengatur OJK semuanya yang bahkan kemarin itu ada saham-saham yang dibekukan itu semua yang mengatur OJK kita harus tahu apa sih produk-produk pasar modal antara lain yaitu ada obligasi apa sih obligasi obligasi itu surat berharga yang dikeluarkan pemerintah atau surat hutang jika pemerintah ingin membangun proyeksi-proyeksi yang telah direncanakan seperti yang tadi saya jelaskan contoh nih misalnya pemerintah ingin membuat jalan tol pemerintah ingin membangun pelabuhan pemerintah ingin bangun bandara akan tetapi pemerintah sangat kekurangan dana RUWN terutama di zaman COVID seperti ini maka pemerintah akan mengeluarkan surat hutang yang dinamakan obligasi kepada para pemodal atau dia akan mengeluarkan di pasar ciri orang-orang yang mungkin kelebihan dana akan menaruhkan dananya lewat obligasi ini seperti itu ada juga reksadana apa itu reksadana reksadana itu seperti ini jadi misalnya kita punya uang dana lebih tapi kita kan nggak tahu uang kita mau dibelikan ke obligasi apa saham terus kalau misalnya beli saham beli saham apa yang bagus makanya disini di reksadana itu ada namanya manager investasi yang mana kita cuma naruh dana nanti yang ngelola dananya itu ada namanya manager investasinya jadi kalau reksadana jadi kalau reksadana itu istilahnya kita itu investasinya resikonya kecil karena apa semuanya diatur oleh manager investasi dan ada satu lagi produk pasar model yang akan kita pupas tuntas malam ini itu namanya saham oke apa itu saham apa itu saham saham itu merupakan bukti surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mana perusahaan tersebut akan mendapatkan dana dari si pemodal jadi contoh ini kita ingin berinvestasi di Pak Edy warung Pak Edy kita lihat tuh warung Pak Edy prospek ke depannya bagus kita taruh dananya di situ Pak Edy ngasih buktinya apa kalau kita sudah berinvestasi di Pak Edy Pak Edy bakal memberikan seperti surat atau kertas yang mana nanti kertas itu akan diberikan oleh orang atau si pemodel tersebut itu saham apakah benar sih saham itu bisa membuat kita kaya raya bahkan saham sekarang ini sudah dijadikan sebagai mahar jadi kalau misalnya Mas Kusehiri ingin menikah tapi bingung harga emas mahal terus kita punya apa cukup dengan saham satu lembar saham itu gak ada yang Rp100.000 jadi kalau misalnya Mas Kusehiri ini bikin ketemu calon mertuanya nanti ditanya ini sama mertuanya loh Mas sampai ini dua apa tapi ngelamar anakku santai Pak aku dua saham tinggal gitu apa itu saham Bapak Bapak tahu Telkom Bapak tahu Budagara itu semua punya saya tinggal kamu gitu aja kenapa orang yang sudah punya saham itu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah memiliki sebagian perusahaan tersebut walaupun cuma satu lot itu istilahnya 0, sekian persen jadi orang tersebut sudah mempunyai perusahaan walaupun sekian persen seperti itu jadi kalian gak usah sungang-sungkan nanti kalau misalnya kalian mengelamar tapi belum punya apa udah cukup dengan kalian bismillah saham insya Allah bisa nikah seperti itu oke kita next ya Mas ya ini contoh surat berharganya saham Google seperti ini kalau bukti fisiknya oke next itu ada lagi dan kalau apa sih yang kita dapatkan keuntungan dari saham kenapa kok di saham itu memang bisa membuat kita kaya atau kita bisa buat untuk kita menambahkan aset kita ada dua di next sekali lagi kayaknya Mas jadi ada dividen dan kapital den apa itu dividen dividen itu seperti ini misalnya kita naruh uang di perusahaan telkom lalu dalam setahun telkom mencatat keuntungan sekian persen keuntungan itu akan dibagikan orang yang sudah berinvestasi atau orang yang punya saham di telkom jadi biasanya itu keuntungannya dibagi dalam setahun dan juga itu yang ada namanya kapital gain kapital gain itu seperti apa kapital gain itu seperti ini jadi sumpah kita beli saham telkom satu lobnya itu 100 ribu tapi dalam 4 bulan ternyata telkom akan membangun jaringan 5G telkom akan bekerjasama dengan gojek dan akhirnya ketika kita beli harganya 1000 naik menjadi 1300 selisih yang kita beli 1000 menjadi 1300 sebesar 300 itulah yang dinamakan keuntungan kapital gain jadi ada dua ya keuntungan di saham itu ada dividen ada juga kapital gain oke nah seperti apa sih keuntungan kapital gain oke kita coba cek sebentar lagi ya kita coba next ya mas oke kita lihat ini keuntungan dari beberapa produk-produk investasi kalau kita naruh uang di rata-ratakan orang sekarang jamannya emas ada juga properti kalau kita lihat ini dari data sekuritas kristna yang mereka analisi dari tahun 2019 sampai 2018 keuntungan di deposito atau emas kalau emas ini hanya sekitar 33% jadi kalau kita misalnya berinvestasi di emas 10 juta itu dalam 9 tahun hanya sekitar 3 juta keuntungan kita kalau di properti kalau kita misalnya beli harga 10 juta dalam 9 tahun itu sudah mencapai 38 juta dana yang kita terima tapi kalau IISG IISG ini indeks harga saham gabungan jadi saham oleh saham waskita saham telkom saham bank mandiri saham BCA saham dan lain dalam dalam waktu 9 tahun itu keuntungannya sekitar 340% hampir mencapai 350% jadi kalau misalnya kita nih tahun 2019 kita naruh aja 1 juta itu uangnya udah sekitar 3 juta 500 sayangkan kalau kita bisa naruh 100 juta atau sekian 100 juta itu udah dananya lebih itu mengapa rata-rata orang yang berinvestasi di saham itu menganggap wah menjadi pilihan pertama karena memang keuntungannya itu lumayan kalau kita lihat dari investasi emas obligasi proper di pusitu itu tidak sebanding dengan investasi kita di pasar modal oke kita coba beda salah satu beberapa perusahaan yang ada di PISG oke kita next ya mas contoh saham BCA kita lihat kalau kita tahun 2020 ini 2020 awal Januari ketika COVID ketika COVID ini harga saham jatuh ini orang yang beli di harga ini 33.800 kok jatuh sih mungkin kalau misalnya orang itu punya jantung itu insya Allah jantungnya berdebar-debar banget karena misalnya kita ini minusnya udah di atas 20% dari harga 33.000 sampai 24.000 tapi karena saham yang dipilih ini salah satu yang cukup kuat kita tahu bank BCA merupakan bank salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia walaupun di sektor swasta tapi siapa yang nggak tahu yang mulai dari service quality-nya digital banking-nya dan lain sebagainya itu udah bagus banget walaupun sekarang kalau dalam COVID dia terus mengalami kedaikan walaupun di awal Januari 2021 sempat kontraksi di harga 28.000 tapi kemarin itu sudah menginjak ke harga hampir 36.000 perlembarnya jadi orang yang beli di sini mungkin karena udah tahu prospeknya misalnya dia beli di harga di 24.000 dia tetap mengalami keuntungan sekitar 12.000 kalau misalnya dia tetap pegang mereka hold itu tetap di harga 36.000 perlembarnya walaupun pada pertengahan akhir Desember itu mengalami koreksi penurunan seperti itu oke kita coba lihat lagi di salah satu perusahaan kita next contohnya ini perusahaan was kita ini memang salah satu saham yang saya koleksi contoh ketika awal COVID ketika awal COVID itu dia mengalami kontraksi yang sangat dalam contohnya misalnya harga perlembarnya 1.500 ketika awal COVID harganya jatuh menjadi 300 perlembar ini saya sempat beli waktu harganya perlembar ini di sini 1.100 turun sampai 300 akan tetapi setelah saya pegang karena saya yakin ini was kita ini salah satu yang membangun infrastruktur negara kita mulai dari jalan tol terus pelabuhan bandara itu semua yang megang mas kita harganya mengalami kenaikan bahkan di akhir atau di bulan januari harganya sampai mencatat 2.000 perlembar keuntungan kapital gen seperti ini kita beli di harga 500 perlembar pada bulan november akan tetapi pada bulan januari itu harga menjadi 2.000 berarti selisihnya berapa 1.500 sistemnya gini 1 lot itu sama dengan 100 lembar jadi harga 1 lot nya itu 50.000 kalau misalnya udah di harga 20.000 berarti kenaikannya sebesar 150.000 harganya kenaikannya 100% jadi selisihnya seperti itu jadi kalau misalnya kita beli 1 lot 50.000 harganya mencapai 2.000 berarti 2.000 diurangi 500 sama dengan 1.500 jadi keuntungan kita kalau kita punya 1 lot sebesar 150.000 seperti itu oke kita next lagi kita coba lagi ke salah satu saham oh kita langsung ke teknik analisis oke jadi kalau kita mau pilih investasi saham itu ada 2 analisis jadi tidak semerta kita beli terus kita berharap oh kita bakal untung tidak bisa semuanya itu harus ada analisisnya ada caranya kita harus banyak belajar agar kita tidak salah dalam menaruh dana kita atau salah dalam kita berinvestasi ada 2 analisis yang kita gunakan di saham terutama ada analisis fundamental ada analisis teknikal seperti apa sih analisis fundamental oke kita coba lihat kita next ya mas analisis fundamental seperti ini jadi kita tuh harus tahu perusahaan ini dibergerak di sektor apa contoh IGPP IGPP ini perusahaannya Indofood jadi kita harus lihat dalam 5 tahun terakhir perusahaan Indofood ini seperti apa apakah mengalami keuntungan atau sempat mengalami kontraksi atau koreksi dari tahun 2016 dia selalu mengalami keuntungan kalau kita lihat dari 2016 keuntungannya 9,86% 2017 3,62% 2018 7,47% 2019 sebesar 11,24% di tahun 2020 walaupun situasi COVID tapi karena kita negara Indonesia itu istilahnya penduduknya banyak dan kenapa kemarin Indonesia mendapatkan predikat sebagai pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di dunia setelah China bukan apa yang dilihat karena memang konsumsi yang ada di Indonesia sangat tinggi salah satunya apa penduduknya tinggi kalau di China penduduk terbanyak sekarang di dunia itu China China penduduknya banyak banget otomatis apa konsumsinya tinggi kenapa kemarin pertumbuhan ekonomi pertama peringkat pertama di dunia itu dipegang oleh China dan yang kedua di Indonesia kita lihat aja hampir di semua sektor saham pada tahun 2020 ini mengalami devisi jarang banget ada perusahaan bank mandiri aja sempat kalau kita lihat itu minus tapi Indofood ini tetap surplus walaupun hanya sebesar 3,37% dalam 5 tahun keuntungnya paling sedikit di tahun 2020 karena mereka menjual di sektor konsumsi apakah cukup ini aja mas oh enggak banyak lagi yang kita lihat kita harus tahu asetnya berapa asetnya cukup besar sebesar 102 triliun terus juga kita lihat juga cash flow harus kasih minus enggak harus kasih sebesar 5,94 triliun berarti perusahaan ini bagus ya mas kita enggak bisa bilang bagus juga kalau kita lihat price value-nya harganya ini enggak cukup mahal harganya kalau kita lihat perlembannya 9.100 jadi kalau 100 lembar itu sekitar 9.100.000 harganya kalau kita ya otomatis ketika saya menjadi mahasiswa dulu ya pikir-pikir mau beli jamin karena harganya udah enggak masuk akal udah mahal banget 900.000 ini harganya perlembannya 9.900.000 oke kita udah lihat ini prospeknya bagus ini mas ada lagi ada namanya analisis teknikal seperti apa analisis teknikal oke kita next oh kok dikembalikan oke kita coba lihat gimana sih analisis teknikal mas bisa enggak saya itu diijinkan buat text screen soalnya ada yang mau saya tunjukkan itu dipersilahkan ya mas silahkan mas oke jadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita cukup lihat garis support sama resisten. Jadi kita harus tahu nih, garis supportnya itu seperti apa. Jadi seperti ini, ini garis support. Saat ini sahamnya itu di bawah ini. Terus. Garis resisten ini adalah batas bawah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau lihat harga saham ini sedang trennya seperti apa, turun naik atau waktunya kita beli atau jual. Ketika garis ini terus, terus ke bawah, ini waktunya kita jual. Karena apa? Ini sudah kondisi psikologis. Jadi ini sudah di titik jenuh. Dia akan mengalami penurunan terus, ketika dia menembus bawah ini, dia akan mengalami penurunan terus-menerus. Seperti contohnya seperti ini. Ketika dia sudah melewati garis-garis seperti ini, ini contohnya ini ada di sini garis. Turun terus. Tapi kalau sudah pas di garis ini, kita lihat di harga Rp1.310, itu dia akan memantul ke atas. Nah itu garis resisten. Jadi batas bawah sama batas atas. Kita harus tahu kalau teknikal seperti itu. Jadi ketika kita di garis ini, ketika dia sudah nembus, itu waktunya buat kita jangan sampai beli. Tapi ketika garis sudah berusaha ke atas, trendnya sudah menunjukkan naik, ini waktunya kita beli. Nah seperti ini sudah, kita sudah awas kita ini, ini sudah tidak cocok buat kita beli. Jadi kita sudah tidak bagus karena trendnya sedang turun. Gimana sih mas cara melihat kalau trendnya itu sudah turun lagi? Ada seperti ini. Ini kalian gampang sih, tinggal klik saja trading video nanti. Kalian coba-coba baca-baca. Insya Allah bakal paham seperti itu. Nah kalau kita lihat dari garis ini, ini trendnya juga sudah lagi turun terus. Jadi sekarang saham infrastruktur salah satunya itu memang lagi mengalami kondisi penurunan. Dikarenakan COVID yang semakin hari semakin mengalami peningkatan yang positif. Jadi infrastruktur sekarang orang-orang pada takut. Nah tapi kemarin kenapa harga saham mas kita sempat naik? Karena pemerintah akan membangun yang namanya LPI. Sudah membangun sih lembaga pengelola investasi. Yang mana nanti, ini kenapa kan saham mas kita ini masih konsilidasi? Dia tuh masih cari posisi yang bagus. Karena ketika lembaga pengelola investasi itu sudah berjalan, jadi pemerintah sudah membentuk secara pas. Kalau kemarin kan sudah ada sih Dewan Pengawasannya, tapi CEO-nya belum kebentuk. Siapa ketuanya? Ketika itu sudah jadi, nanti salah satu dana itu akan digenjatkan di sektor infrastruktur. Karena memang satu-satunya yang difokuskan banget pemerintahnya di zaman Pak Jokowi ini infrastruktur. Kenapa? Karena memang dengan infrastruktur digarap itu, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi itu infrastruktur. Seperti itu. Mungkin sampai ini jelas ya teman-teman ya? Kita next lagi ya? Ya mas? Mungkin mas. Oke, sekarang kita... Tahu. Mas, hukumnya main saham itu seperti apa sih mas? Apakah boleh? Apakah riba saham itu? Oke, kita coba. Apakah halal sih saham itu mas? Soalnya saya takut ini. Saya naruh nanti mas. Harapkan emang buat, apalagi saya ingin investasi saham itu buat calon saya, anak, cucu saya, seperti itu. Berdasarkan DSN FUI atau Dewan Syariah, MUI itu bahwa jual-beli saham itu halal hukumnya. MUI sudah menetapkan atau sudah menfabatkan bahwa jual-beli saham itu hukumnya halal. Tapi mas, saya tuh masih ragu mas, sama saham itu. Nah, ada namanya saham syariah. Ada juga saham syariah. Saham syariah itu seperti ini. Jadi benar-benar produknya itu benar-benar sesuai dengan syariah Islam. Contoh produk bir, produk minuman keras, hotel yang nggak syariah. Itu tidak diperkenalkan di pasar saham syariah. Jadi benar-benar saham yang itu sesuai dengan syariah Islam. Contoh, dengan syariah. Seperti itu. Kalau misalnya produk-produk kayak produk minuman keras, kayak produk Coca-Cola, seperti itu tidak masuk di saham. Contohnya ini saham Astra. Astra itu yang memproduksi Honda, motor Honda, mobil itu termasuk dengan syariah. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sekarang, Munggo, yang ingin ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan, kita habiskan malam ini. Silakan, saya kembalikan ke moderator ya. Baik. Mas, terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait penyampaian tadi, ada hal yang masih ditimulkan ataupun tidak ditimulkan, bisa kita langsung sharing-sharing pada teman-teman tadi. Ya, silakan Mbak Eva mau nanya ya. Iya, 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 mas. Silakan untuk saudari Eva, dipersilakan. Saudari Eva. Ini, Mas, ada pertanyaannya, Mas, sudah ada. Pertanyaannya ini, untuk pemula yang belum kenal terhadap dunia saham, untuk memulainya itu bagaimana, Mas? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Oke, bagus banget nih pertanyaan dari Mbak Eva. Jadi, Mas, saya ini kan masih pemulai nih. Saya tuh nggak tahu gimana sih cara kita mulai menanamkan kita dunia saham, prosesnya itu seperti apa. Oke. Jadi, salah satu yang harus kita lakukan, kalau misalnya kita udah mantep, kita udah tahu dunia saham seperti apa, bahwa saham itu udah jelas, bahwa saham itu halal, terus juga saham itu memang menguntungkan. Kita mendatangi sekuritas. Jadi, kalau di Jember ini ada beberapa sekuritas, sepertinya di IIN itu ada sih. Di IIN kurang tahu juga apa sekuritasnya, kalau nggak salah pintar aku mungkin ya. Di UNMU itu ada krisna sekuritas, di UNED itu juga ada namanya iPod sekuritas, di BNI itu ada juga BNI sekuritas, Mandiri ada Mandiri sekuritas, BCA ada BCA sekuritas. Jadi, apa sih fungsinya perusahaan sekuritas? Sekuritas itu seperti broker, maklarnya. Jadi, misalnya kita mau beli saham, dia yang ngambilkan, dia yang proseskan. Mas, mahal nggak kalau kita mau awal investasi? Macem-macem. Kalau di Mandiri sekuritas itu memang mahal, karena memang mulai dari fasilitasnya, dan mungkin juga sistemnya itu bagus, itu memang mahal. Tapi kalau buat mahasiswa, saya sarankan nih kalau misalnya mau, itu coba ke BNI sekuritas, itu kalau BNI sekuritas, karena saya ke BNI sekuritas itu gratis. Dulu saya itu di UNMU, namanya krisna sekuritas, itu 100 ribu bayar. Tapi sekarang kena suspen. Akhirnya saya pindah ke BNI sekuritas. Mas, saya nggak punya rekening BNI. Saya punya BCA. Coba aja main-main ke BCA, ke BCA sekuritas. Di situ insya Allah ada juga, kalau misalnya kita mau investasi di BCA sekuritas. Mas, tapi saya nggak punya rekening di BCA. Oke, coba aja ke iPod, di UNED. Nanti Mas Kusairin kayaknya bukanya di iPod ya, Mas. Mas Kusairin juga ada teman nih di UNED, nanti bisa aja tanya-tanya. Nanti bisa tanya-tanya aja gimana caranya. Mas, tapi saya sih masih ragu Mas main saham. Kalian kalau misalnya masih ragu, kalian coba gabung di komunitas. Di Jember itu namanya ada ISP, investor saham pemula. Kalau nggak salah ada namanya Mas Maharudin sama Vian, itu juga bergabung di sana. Kalian bisa nanti sharing, ngobrol-ngobrol. Karena memang di saham kalian itu memang harus banyak belajar. Jadi kan emang-emang itu uang kita yang kita naruh di saham takutnya nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, mungkin ada lagi Mbak Eva? Ada lagi Mas. Penyampaian dari Mas Musin, barangkali dari saudari Eva ada tanggapan apapun dari teman-teman lain ingin bertanya, disulahkan. Untuk teman-teman lainnya, Ini Mas, ada feedback dari saudari Eva tentang aplikasi, Mas. Aplikasi yang apa ya? Tentang kemudahan. Ada suatu aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk berinvestasi. Pertanyaannya ini aman atau tidak, Mas? Jadi seperti itu. Sebenarnya contoh aplikasinya seperti apa dulu? Kalau memang kalau kita ikut sekuritas, bayangi sekuritas, mandiri sekuritas itu memang via aplikasi. Jadi kita cukup download aplikasi bayangi sekuritas. Kita nanti buka rekening di situ. Itu juga via aplikasi. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Yang saya takutkan seperti ini. Memang kalau misalnya kita mau menanamkan saham itu, kalian harus tahu aplikasi apa. Apakah broker ini sesuai dengan istilahnya gini. Bonafit nggak perusahaan sekuritas ini? Kalian coba aja lihat di Google atau di IDX. Kalian buka webnya berusaha efek, macam-macam broker. Ada juga teman saya yang buka aplikasi di Ajaib. Cuma saya Ajaib itu nggak tahu ya sistemnya seperti apa. Yang saya tahu hanya melewat perusahaan-perusahaan tadi. Kayak pendapat BNI sekuritas, dan Petra Kuskaritas, ataupun IPUT sekuritas. Dan nanti memang vianya aplikasi. Jadi proses jual belinya, proses kita lihat chart-nya, kita lihat portfolio kita, saham kita lagi mengalami kenaikan atau penurunan ya via aplikasi seperti itu Mbak Eva. Terima kasih kepada Mas Muxin. Mungkin dari Saudara Eva dapat dipahami penjelasan dari Mas Muxin atau Saudara Muxin. Untuk teman-teman yang lain, barangkali ada pertanyaan. Oh ini ada teman Saudara Bayu, Mas. Pertanyaannya ini, untuk memulai investasi, sedangkan kita ini masih pemula, Mas. Menurut Mas Muxin ini, cocoknya itu investasi dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang lama untuk memulai investasi ini, Mas. Eh, bagusnya ini pertanyaan Mbak Allah. Namanya memang Mbak Allah ini ya? Iya, Mas. Bayu. Saudara Bayu, Mas. Oh, Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Oke, seperti itu. Oke. Jadi memang, kan tadi ada dua jenis analisis. Analisis fundamental dan nantikal. Fundamental itu biasanya digunakan pada waktu jangka panjang. Jangka panjang itu. Itu minimal jangka waktunya selama setahun. Kalau jangka penengah mulai dari satu hari sampai enam bulan. Jangka pendek, satu hari sampai tiga puluh hari. Seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya cocok sama masisme, kalian harus menyesuaikan dengan psikologis kita dan apa yang kita inginkan. Rata-rata memang saham, itu bagusnya, itu yang jaga panjang. Karena apa? Namanya itu investasi. Bukan main saham loh ya. Investasi saham. Banyak yang orang-orang itu sekarang, karena kemarin kan saham lagi gencar-gencarnya. Orang sekarang ngalami lagi pandemi. Terbanyak orang kena PHK. Dan salah satu untuk mengurangi atau mendapat kemasukan, yaitu di saham. Tapi dampaknya apa? Mereka hanya melakukan dalam jangka waktu pendek. Akhirnya misalnya kemarin tuh saham Antam. Ada yang pernah dengar nggak saham Antam? Jadi saham Antam itu dari harga Rp. 500 itu sampai ke harga Rp. 3.000. Jadi istilahnya itu digoreng sama bandar. Jadi ada bandar banyak, naruh uangnya di situ. Otomatis apa? Harganya naik. Dan kita sebagai pemula, kita beli pas harganya mahal Rp. 3.000. Dan ketika turun, itu ke dalam Rp. 2.000. Nah itu yang tidak bagus. Tapi karena saham Antam itu prospeknya bagus, secara jangka panjang, saham Antam itu bagus. Kenapa? Karena dia mempunyai candangkan nikel terbaik di dunia. Bahkan kemarin Tesla aja sampai ingin membuka pabrik di Indonesia. Ini saya masih nggak tahu gimana perjanjiannya antara pemerintah dengan Tesla. Apakah benar Tesla akan buka pabrik di Indonesia? Karena masih dalam situasi pandemi, mereka nggak jadi ke Indonesia. Yang saya tahu itu perusahaan LG dan Hyundai dan Kia. Dia sudah mau berinvestasi di Indonesia. Salah satunya, kalau nggak salah di daerah mana itu dia akan buka mobil listrik. Jadi, untuk tiga tahun ke depan yang paling proyeksi tiga tahun ke depan itu kan mobil listrik. Jadi, semuanya akan tergantikan dengan adanya mobil listrik. Semua serba baterai. Dan nikel terbaik itu ada di Indonesia. Jadi, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda yang cocok, itu jangka panjang. Tapi, semua beda-beda. Tapi, memang dia anjurkan itu untuk jangka panjang. Seperti itu, Mas Bayu. Baik, terima kasih, Mas. Barangkali dari saudara Bayu ada tanggapan ataupun masih ada kejanggalan terbaik materi ini. Silahkan. Atau menunggu dari respon saudara Bayu, mungkin dari teman-teman lain, ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Oke. Itu, Mas. Ada pertanyaan lagi, Mas. Oke. Masuk saya jawab, ya. Iya, Mas. Jadi, kalau saya sendiri, saya itu ada dua. Kemarin itu saya sempat investasi di Antam. Alhamdulillah, lumayan di Antam itu saya beli di harga seribu, sempat ke dua ribu. Saya jual itu di harga dua ribu. Saya kira sudah mentok di harga dua ribu. Tidak taunya naik lagi sampai tiga ribu. Dan ketika itu, saya jual sudah. Karena sudah tidak masuk akal. Salah satu perusahaan listriknya sudah tidak masuk. Belum jadi. Sama Tesla perjanjiannya juga belum fix. Tapi harganya sudah naik segitu. Oh, ini pasti dimainin nih. Ada yang mainin. Tidak tahu. Ini kan sungguhan tuh kemarin. Ada gasisnya BPJS, tenaga kerjaan, dan sebagainya lah. Kita tahu. Itu memang ada yang mainin. Jadi, saya jual. Untungnya sudah saya lepas Antam. Tapi proyeksi ke depan itu masih bagus. Dan juga Breeze. Saya koleksi Breeze. Karena kita tahu bahwa mega merger Bank Syariah antara... Oh, iya, tidak apa-apa. Tapi dengar jelas ya Mas Bayu ya yang saya jelaskan ya Mas Bayu. Oke, siap. Iya, Mas. Jadi, kemarin Breeze itu kenapa? Karena memang... Bayangkan loh, BNI Syariah, BNI Syariah, terus Mandri Syariah itu bergadung menjadi satu. Dan salah satu bank terbesar peringkat 10 di dunia itu Pengsyariah Indonesia. Dan di Indonesia itu peringkat ke-7. Jadi, saya yakin. Oh, ini proyeksi-nya ke depan bagus. Tapi juga gitu. Harganya gila. Saya beli di 1.500, sempat ke 2.500. BNI Syariah. Seperti itu. Sudah saya jual, saya beli kelas kita sama PTSN. Kenapa ke was kita? Karena itu tadi. Salah satu penggerak ekonomi infrastruktur. Dan kita tahu, infrastruktur di Indonesia itu masih mengalami kurang. Masih kurang bagus. Kalau kita bandingkan ke negara-negara lain, masih kurang bagus. Dan nanti yang bakal digenjot oleh pemerintahan sekarang itu infrastruktur. Salah satunya was kita. Jadi, saya masih koleksi itu saham was kita. Ada juga PTSN. Dua sih, saya lagi koleksi dua. PTSN itu perusahaan saturnur pesada yang mana dia yang menghasilkan produk si HP Xiaomi. Kenapa sih, Mas, kok masih koleksi itu? Karena kan kita tahu, bentar lagi ada keluaran HP terbaru, HP 5G. Jadi, saya pikir, oh bagus ini untuk perkembangannya koleksi ke depan. Siapa sih yang gak butuh 5G? Siapa sih yang gak suka Xiaomi? Seperti itu. Di Indonesia, penjualan terbaik? Ketiga terbesar ya. Salah satunya Xiaomi. Xiaomi. Seperti itu. Mungkin itu aja sih. Baik, Mas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan tadi. untuk mengamusin, apakah setelah ini ada kegiatan atau jadinya? Sebetulnya nanti ada enggak. Enggak, Alhamdulillah. Memang, ya biasalah, karena juga sudah, enggak sih, udah niat kok. Kalian kalau mau tanya-tanya seputar investasi apa-apa, ayo kita habiskan malam ini. ya, Mas. Tapi ya. Ini, Mas, ada saudara Altri, Engi, mungkin ingin bertanya. Dipersilahkan. Untuk saudara Engi, suaranya, suaranya diberkeras. Tes, tes. Silahkan, silahkan. Enak, enak. Ada jelas. Terima kasih. Tadi sudah Mas Muhsin jelaskan tentang teknikal, fundamental. Nah, saya juga udah pernah belajar sedikit lah tentang investasi, terutama di saham. Nah, awal-awal saya belajar itu banyak di masyarakat nih, terutama. Konotasi dalam investasi saham itu sebenarnya kan trading saham dan investasi saham. Tapi banyak yang mengatakan itu main saham gitu. Nah, padahal main saham itu konotasinya negatif atau gambling lah. Kayak perjudian. Nah, itu bagaimana sih kita sebagai yang telah nyemplung lah, anggapan nyemplung langsung ke saham memberitahu ke mereka-mereka yang taunya itu cuma main atau butuh modal besar padahal 5 ribu aja kita juga bisa investasi saham gitu. Begitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Pak? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi, banyak kan yang keliru bener. Kemarin itu sempat rame. Salah satunya kalau teman-teman tahu lihat podcast-nya antara Dedy Cobuster dengan komisaris Bruce Effect. Jadi, ceritanya gini. Sampai komisari, karena memang orang tuanya itu memang pemain saham, bahkan dia itu sampai menghasilkan sebesar 15 triliun. Bayangkan 15 triliun. Bahwa, tapi dia itu invest, bukan trading. Nah, jadi memang dijelaskan bahwa sebenarnya nggak boleh itu trading. Karena apa? Trading kan istilahnya kita hanya lihat harian, mau saham itu bagus, mau saham itu keuntungannya seberapa. Tapi kalau harganya bagus, terus mau naik, kita beli. itu nggak boleh. Salah satu caranya yang gimana kita memberikan informasi, salah satunya dengan edukasi lah. Kita edukasikan bahwa ini loh, sebenarnya kalau kita main saham, kita tuh harus tahu perusahaannya tuh gimana. Kita harus kita lihat laporan tahunannya. Misalnya kita lihat laporan tahunannya saham Antam. Seperti apa saham Antam. Harganya murah loh. Cuma sekitar 200 ribu kita udah bisa saham Antam. Ada juga saham ini. Mas kita cuma sekitar 140 ribu kita udah dapat. Tapi kan banyak orang tuh trading mas. Gimana sih caranya? Caranya ya kita harus kalau misalnya kita mau edukasi ya kita niat kita harus sukses dulu. Kita harus gimana caranya kita tuh bener-bener mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara kita. Cara yang bener. Karena memang kita nggak bisa hanya sekedar kita edukasi. Kita hanya ngomong, kita hanya memberikan seperti ini. Memang caranya ini bagus. Cuma ada kalanya orang tuh lebih butuh yang realistis. kita harus tunjukkan. Kita tunjukkan pengalaman kita bahwa dengan cara yang bener cara invest kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ada juga cara yang kedua. Gimana? Kita harus menunjukkan siapa-siapa yang pernah menjadi korban ya. Salah satu saya punya teman tuh. Jadi lucunya ini sampai sempet ini sering ya. Saya sampai sempet agak emosi juga. Bukan emosi sih. Agak sentimen juga terhadap UJK. Karena ada salah satu perusahaan. Itu terdaftar loh di perusaha efek. Tapi perusahaannya ini gak jelas. Ada atau enggak? Ternyata itu udah ketahuan sekitar tiga tahunan. Dan uang teman saya habis satu juta. Yang satu juta waktu diaman mahasiswa. Karena mereka bukan investasi niatnya dia. Memang trading. Seru. Seru. Trading seru. Tapi saya yakin dia gak akan mendapatkan kenyamanan karena itu. Dan akhirnya apa? Dia rugi. Kalau kalian juga tahu di Instagram-Instagram itu banyak banget yang udah uangnya habis. Karena salah. Salah pemahaman dari awal. Seperti itu. Jadi harus sering-sering nih contoh follow Instagram yang ngerti saham. Follow Instagram-nya ini. Sering liat podcast-nya orang-orang yang udah sukses di saham. Salah satunya Rian Gilbert. Seperti itu mas. Jadi kita gak bisa hanya edukasi. Kita harus tunjukkan bahwa ini loh kita udah berhasil. walaupun kita seberapa sedangnya kita udah mendapat keuntungan dari cara yang sebenarnya seperti itu mas. Baik. Terima kasih. Mungkin langsung feedback kalau memang ada langsung sharing-sharing kita aja. Silahkan. Untuk tadi kan juga dijelaskan tentang halal apa enggaknya saham itu. Nah untuk yang jelas-jelas syariah itu dalam perbankan kan bris. Nah dulu kan untuk BRI tapi sekarang udah merger jadi BSI itu. Banyak perdebatan juga tentang bagaimana kita invest di BBRI, BMRI atau BBNI yang itu jelas-jelas ada riba gitu kan. Padahal kita dalam invest di situ yang kita dapat return dari capital gain atau dividend gitu. Nah apakah kita melihat dalam konteks perbankan itu yang mengandung riba jadinya kita tidak apa ya kayak enggak halal gitu untuk invest di sana atau itu tetap dapat kita lakukan gitu. Bagaimana Mas mungkin Oke jadi gini sebenarnya berusaha efek itu sebagai lembaga pengelola pasar modal itu sudah menetapkan beberapa saham syariah yang ada di Indonesia salah satunya BRI syariah dan lain sebagainya. Mas tapi misalnya BRI kan bukan kategori bank syariah bukan kategori halal. Itu kan pemahaman yang masing-masing. Sampai saat ini pun MUI mengizinkan adanya bank konvensional. MUI juga tidak mengatakan secara langsung bahwa bank mandiri bank BRI itu pun adalah bank yang riba bank yang tidak boleh. Seperti itu. Terus juga ada pemahaman yang menarik kenapa sempat saya juga saya sih belum pernah sih investasi di bank konvensional karena salah satu harganya mahal tapi saya sempat ingin bekerja di bank konvensional. Jadi ada orang yang berpahaman seperti ini mas apakah benar bank BRI itu bank yang riba tergantung saya tanya sama Ustaz sih Ustaz saya mau kerja di bank konvensional boleh enggak kan itu bank yang riba tergantung pemahamannya ente tergantung pemahamannya kita kalau kita lihat nih bank BRI itu hanya kenapa dia meminjamkan uangnya itu tapi mengambil memberikan bunga itu kan sistemnya seperti ini ente lihat itu memang uang yang diambil itu untuk biaya administrasinya itu untuk juga biaya pekerjaannya biaya SDM-nya biaya operasionalnya itu enggak apa-apa tapi kalau dia sampai memberikan pinjamannya untuk niat yang lain sampai di atas contohnya nih BI kan memberikan suku bunga acuan sekian persen tapi bank BRI melanggar sampai beberapa persen itu yang enggak boleh itu mungkin konsepnya riba tapi pemahaman ini beda-beda setiap orang punya persepsi masing-masing tapi kalau masnya masih mengira oh kita investasi di bank BRI itu riba kan enggak halal saya takut yaudah masnya fokus aja di sektor syariah seperti itu seperti itu sih mas kalau pandangan masnya sendiri gimana mas atas ya kalau dari saya sendiri sih boleh ya karena saya juga investasi di BRI kebetulan gitu kan iya karena banyak nih yang memperdebatkan gitu kan bahwasannya bank konvensional tuh enggak termasuk syariah jangan jangan di sana gitu breeze aja kan waktu itu juga breeze saat merger kan banyak yang pom-pom-pom-pom tuh gitu ya akhirnya naik gitu nah hampir juga terjebak banyak yang nyangkut gitu jadi yaudah tinggalkan aja dulu fokus yang udah diinvest aja gitu benar wah modalnya banyak ini berarti ya mas ya di BRI mahal loh harganya ya dulu waktu crash nyicil kalau sekarang udah enggak lagi ya BRI itu bagus juga sih soalnya dia juga katanya sih katanya kan mau merger nih antara pegadaian dan BPM kalau gak salah ya bener ya ya bener itu mau merger ya bagus juga sih ya gitu sih jadi kalau saya sih saya setuju yang dikatakan Ustadz itu kenapa jadi akhirnya saya gak takut cuma ya ada yang berpendapat seperti ini juga kita harus lihat dulu bank BRI ini sektornya mana ada beberapa bank konvensional jadi yang memang yang buat saya memang bener-bener kenapa harus bank syariah sama konvensional yang dibedatkan jadi kalau bank syariah itu dia tidak boleh memberikan pinjaman atau memberikan kepada pemodal yang mana usahanya itu usaha di non syariah atau contohnya minuman keras hotel yang gak hotel syariah itu gak boleh bank syariah tapi bank konvensional itu gak apa-apa tapi kita lihat kalau bank BRI itu bank BRI itu kan yang dilihat yang dituju segmennya itu bukan seperti itu contohnya kur jadi memang bener-bener BRI ini disiapkan oleh strategi pemerintah untuk pembiayaan bagi peningkatan UNKM peningkatan entrepreneur dan memang untuk masyarakat yang membutuhkan jadi seperti itu sih mas baik terima kasih penjelasannya mas iya sama-sama baik terima kasih kepada saudara inggi karena sudah berpengalaman sedikit berpengalaman ya di dunia saham Alhamdulillah untuk mas Moksin mungkin ini dicukupkan ya karena teman-teman mungkin apa ya gak punya pota iya gak apa-apa oke mas barangkali nanti ada kesempatan lain saya sama teman-teman bisa sharing sama mas Moksin jadi seperti itu oke siap sebelum mas Moksin keluar barangkali ada sepatah-katah untuk disampaikan jadi seperti itu mongko mas Moksin sebenarnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman karena berkenan untuk mengikut dalam materi malam ini saya bilang kita ini masih muda mimpi kita jalan kita masih panjang kita harus punya mimpi dan teman-teman harus benar-benar belajar jangan sampai pasar kita atau negara kita dikuasai asing saat ini perbandingannya kalau di pasar saham itu 70% sampai 30% jadi 30% domestik orang warga negara sendiri dan 70% asing dan saat ini memang di era pandemi ini banyak milenial yang sudah investasi di saham perbandingannya sudah memang 50-50 dan harapannya kita harus peningkatkan terus-menerus agar jangan sampai kita dikuasai asing jangan sampai perusahaan-perusahaan kita dikuasai asing karena itu punya negara kita seperti itu jadi teman-teman harus semangat harus banyak belajar harus banyak sharing agar apa agar masa muda kita tidak terbuang secara cuma-cuma dan kita bisa menjaga kedaulatan negara kita seperti itu mungkin cukup itu aja sih Mas Kusairi terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Mas Musin jangan keluar dulu mau foto bareng ini oke siap-siap bonggo teman-teman bisa dibuka kameranya teman-teman semuanya satu dua tiga terima kasih terima kasih mas atas kesempatannya ya sama-sama ya sama-sama terima kasih kepada teman-teman telah menyempatkan hadir terima kasih